Kalau di dalam Lukas 8 tadi saudara, kita telah mengerti bahwa orang yang menerima firman Tuhan itu tingkat demi tingkat keberadaan hati kita itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tanah-tanah ini itu tidak hanya orang yang baru mendengar firman Tuhan tetapi adalah tingkatan orang Kristen jadi yang pertama adalah hati yang cepat gampang diambil, dicuri setan firman Tuhannya itu yang kedua adalah kekerasan-kekerasan hati kita, watak perangai kita yang banyak batunya itu yang jadi batu sandungan, yang keras hati, tidak bisa dididik karena Tuhan Yesus berkata kepada kita apa? Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut lemah lembut itu bisa dibentuk, lemah lembut itu gampang dibentuk jadi untuk itu saudara, saudara tidak bisa berkata aku bodekasih hati yang lemah lembut memang saudara dan saya itu dilahirkan sudah begitu nah jadi kalau saudara lalu mengatakan aku dilahirkan kok begini sifat papah mamahku memang begitu, tapi tidak menjadi masalah di dalam Tuhan sahabat Tuhan sanggup mengubah saudara tetapi harus dari sudut kita kerjasama dengan rool kudus dengan firman kita ada kemauan langkah pertama itu saudara itu mau tapi kalau saudara saya tanya mesti semua bilang mau tapi tidak bertindak nah ini beda saudara yang di Tuhan kehendaki itu adalah langkah pertama langkah pertama contohnya seorang anak saya kalau mendidik anak dulu berenang saya masuk sendiri di tempat yang dalam lalu anak saya saya taruh di pinggir kolam saya bilang kamu loncat takut takut tergelempah ada papah disini kamu loncat kenapa saya ajar anak saya modal begitu sebab saya mau anak saya percaya kepadaku kalau pertama kali sudah tidak punya percaya kita tidak akan dapat mendidik dia iya dong yang pertama itu percaya dan ternyata anak saya tiga-tiga itu berbeda saudara yang paling tidak berani itu saya diri Denny Denny paling takut saya bilang mocat tidak berani ada papah disini tidak bakal tenggelam tak pegangi aduh takut tidak berani akhirnya tidak berani tapi anak saya yang perempuan yang lagi kalau saya bilang loncat dia bilang loncat ya loncat dia tenggelam papahan yang urusi nah itu yang Tuhan mau saudara nah saudara ini percaya kepada Tuhan Yesus itu dengan perhitungan atau dengan percaya kalau ditanya percaya hebat gitu tetapi untuk bisa percaya saudara harus mempunyai pengalaman pribadi tanpa mengalami pribadi dengan Tuhan secara ajaib secara luar biasa secara heran saudara tidak akan bisa percaya saya terus terang saya orangnya sebetulnya bukan orang yang gampang percaya saya selalu minta bukti lebih dahulu tetapi mengapa saya sekarang bisa menjadi percaya orang yang geludung nyerung karena mengalami saudara mengalami berkali-kali berjalan dengan Tuhan dan mengalami firman Tuhan ini pengalaman-pengalaman firman Tuhan yang ditulis ini saya ngalami semua sehingga akhirnya saya bilang memang engkau itu Allah yang luar biasa udahlah kalau engkau ngomong selesai sebelum engkau ngomong aku tidak berani bertindak karena aku tahu bahwa belum menjadi satu keputusan daripada firmanmu kalau Tuhan sudah bilang eh mesti jadi saya tidak pernah pusing kenapa saudara karena kita berjalan bukan karena melihat tetapi karena percaya iman maka kalau engkau sudah pengalaman berjalan dengan Tuhan engkau tidak akan bertanya-tanya contohnya begini kalau Tuhan berkata sembuh lalu orang itu sakit Tuhan berkata sembuh itu langsung sembuh atau prosesnya itu tambah menurun baru sembuh atau tambah baik tambah baik tambah baik tambah baik dia menurut saudara kepengennya tambah baik tambah baik tambah baik gitu itu pikiran manusia tapi kalau Tuhan tidak gitu tambah lama tambah nurun baru nanti kalau sudah sampai krisis sampai ngetop baru nah sekarang kenapa kok tambah menurun diuji imanmu yang kamu bilang percaya itu percaya sungguh bandar memang pada waktu menurun kamu sempat tanya loh kok malah jadi begini itu sempat sebab saudara masih hidup di dalam daging tapi tidak masalah nah kalau Tuhan itu yang sudah berfirman itu ada dua hal yang saudara harus perhatikan kalau Tuhan berfirman karena kamu itu melihat kamu tidak mempunyai kemampuan dan kamu menyerah sama Tuhan 100% itu nanti kalau jadi hanya karena imanmu itu datang dari Tuhan tapi kalau Tuhan lihat bahwa kamu harus berjuang karena kamu dapat firmannya itu karena kamu percaya dari sudut kamu jadi bukan dari sudutnya Tuhan kamu harus membayar harga dengan perjuangan itu kerap kali 75% tidak jadi makanya saya sudah ngalami banyak saya bilang tidak aku lebih baik menyerahkan kepadamu dalam segala perkara mau mempunyai contohnya anak saya sakit kalau anak saya sakit kita kepinginnya apa doanya apa sembuhin dong Tuhan betul saya dulu begitu berjuang terus sembuhin sekarang saya tidak pernah begitu saya cuma Tuhan mau apa buat anakku ini mau apa kalau kau mau sakit bawa proses supaya dia percaya kepadamu oke tapi sampai sakit sampai mati sekalipun kalau kau maunya itu tidak apa silahkan nah kira-kira saudara sudah bisa mencapai ke tingkat itu tidak 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 kenapa 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 karena saudara belum punya pengalaman saudara punya pengertian tapi saudara belum punya pengalaman pengertiannya apa Tuhan itu lebih tahu yang terbaik buat saya betul saudara ngakui semua bahwa Tuhan itu tahu lebih baik daripada saudara sekarang kalau anakmu sakit saudaramu sakit ibumu sakit bapakmu sakit kamu Tuhan mengatakan orang ini lebih baik bawa pulang sebetulnya itu paling baik itu paling baik tapi kenapa saudara belum tidak bisa terima karena saudara belum punya pengalaman bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang per baik karena saudara masih mengasihi diri sendiri lebih daripada percaya mengatakan Tuhan saya dulu gitu saudara dengan pengalaman dengan Tuhan menantang Tuhan ngotot minta bukankah Tuhan kasih dalihnya selalu bilang bukankah Tuhan itu kasih kalau kasih mustinya ya diberi permintaan saya salah justru kadang-kadang itu tidak diberi itu Tuhan kasih kalau kamu diajar itu justru Tuhan kasih kalau Tuhan tidak kasih kamu tidak perlu diajar makanya anak-anak Tuhan yang manja pasti kerap kali kecewa kecewa saya dulu begitu banyak kecewa tapi akhirnya setelah saya mengalami dengan Tuhan saya sekarang tidak masalah contohnya saya ini cuk ngkong sekarang sudah jadi ngkong katanya orang-orang gini oh lain kalau punya anak sama cucu lebih sayang cucu saya bilang tidak sama saja kalau saya cucuku sakit saya tanya Tuhan Tuhan ini kalau sakit apa menurut engkau lebih baik bagaimana engkau ngajar ayah bundanya atau engkau ngajar anak itu sendiri atau menurut engkau lebih baik dia pulang tidak apa-apa kalau memang engkau pilih dia pulang silahkan pulang itu lebih baik saya percaya engkau rencanamu itu pasti baik jadi saya tidak pernah pusing tidak berkhawatir sebab Alkitab berkata mati itu untung jadi kalau kamu mati sekarang Tuhan bilang lebih baik pulang Alkitab berkata anak Yerobiam malah harus mati sekarang sebab aku lihat di dalam turunan Yerobiam tidak ada yang baik kecuali anak ini dan dia yang akan dapat kuburan yang lain yang tidak punya kuburan Tuhan lebih tahu tapi kita kurang percaya kepada dia kalau saudara itu Tuhan itu watai aneh aneh gini kalau saudara nyerahin dia dia malah hati balik keinginanmu dituruti tapi Tuhan itu tidak bisa tipu kalau kamu saya sudah kasih tahu terus kamu bilang menuruti Tuhan tapi hatimu nanti kan dibalik malah dibalik karena Tuhan tidak sempat tipu tapi waktu saya Tuhan itu diminta tidak boleh di ngotot dia tapi dia bilang Tuhan ambil malah gitu aku sampai kata-kata Tuhan kau itu memang unik antik Tuhan kalau saudara sudah mengenal ini jadi saya tidak pernah jadi pada waktu istri saya mau pulang tidak pernah cekin doli gini jangan dong Tuhan jangan dong mau bagaimana kalau bawa pulang pulang aku bilang sama dia pada waktu dia mau mati itu saya bilang cepat beres-beres mau cap syokor kalau pulang pulang kalau saya ngomong gini ditangkepnya orang bilang gini sudah tidak sayang itu sama istrinya supaya mati cipat ganti lagi kurang ajar itu lain saya bilang kenapa sebab saya ada perjanjian khusus dengan Tuhan kalau istrimu pulang kamu tidak boleh kawin lagi jadi buat saya enak dia pulang poin anda ya enak masih ada teman mau tidak boleh kawin lagi tapi orang lain tidak bisa ngerti tapi kalau untungnya dia ngerti saya saya ngomongi gitu tidak sakit hati coba istri saya tidak ngerti saya sakit hati bayangin kalau pulang pulang coba kalau saudara sakit lalu yang aku kok sudah lihat surga surga terus naik turun gini yang udah beres beres kalau pulang pulang itu kalau dia tidak ngerti saya pikir ini dia tidak sayang aku malah disuruh cepat pulang untungnya dia ngerti ya sudah diam mengucap syukur terus saya tinggal lapor Tuhan mau mau bagaimana lalu Tuhan tanya malah ganti tanya mau lucu itu itu Tuhan mamaku pada waktu mau pulang ya begitu saya juga berdoa begitu lalu waktu ditanya mau gini loh Tuhan kalau engkau panggil istriku pulang ya pulang gak apa-apa tapi buat aku bisa menyelesaikan tugas yang engkau berikan kepada aku terus berikan aku hikmat ini harus melakukan apa terhadap istri saya kalau mau panggil pulang satu kedua engkau tahu waktaku kayak model gini tidak ditunggu istri itu ada orang senang repot sampai aku jatuh salah salahku orang engkau tahu aku ini super harta tahta wanita itu super saya itu super mata keranjang itu super tanya istri disini orang lain tidak sanggup jadi istri saya kenapa super super nya apa kalau seneng orang itu ngomong mana ada suami tidak ada seneng orang orang lain ngomong istrinya ada tidak ada di simen simpen tidak saya ada saya ngomong yang aku seneng orang itu piye loh aku itu piye si piye aku tidak mau tapi orang seneng tidak piye ini bayangin saudara saya ngomong dia jawabannya apa coba jangan mungkin tidak bisa lah aku tak doa aku di rumah itu suamiku di luar aku hamba Tuhan bayangin cemburu tidak tak kasih tahu orang bayangin saya enggak cemburu enggak apa kalau sudah gitu dulu waktu saya belum jadi mbak Tuhan kalau sudah jadi mbak Tuhan enggak pernah gitu enggak pernah dulu waktu jadi dokter dokter itu gawat dokter itu gawat saudara sebabnya apa melayani pasien terus itu kadang-kadang Pak lihat perbedaan pasien mbak istri itu beda banyak makanya saya jadi dokter jadi meskipun lihat gigi tapi giginya itu kan sebagian kecil segininya ujungnya tapi kan kelihatan lebih-lebih kalau sudah pasien pasien seneng mbak dokter gawat sampai suster saya bilang dok kalau pasien itu dateng pakai pakaiannya yang tipis-tipis iya transparan saya bilang saya nanti bisa jabut gigi lain giginya ini bayangin saudara soster saya sendiri lihat kenyataan itu tapi saya sama istri saya lihat cerita jangan ngomong jangan ngomong nanti cemburu enggak saya ngomong sama dia aku tadi punya pasien antik transparan kb terus ya 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 pokok apalah nikmati jadi jangan tira kalau saya ini sekarang jadi ambatuan suci kudus enggak mau enggak dulunya brengsek tahu makanya jangan kalau ada perempuan-perempuan mau counseling sama saya sekarang galaknya setengah mati kenapa saya kenal wata saya kalau sendirian dekat-dekat bahaya makanya saya kalau counseling kamu disana selesai pulang saya kalau counseling tanya istri saya enggak pernah lalu ngobrol sampai lama ini enggak Tuhan sudah ngomong ini selesai dokter mau ini dah pulang lebih-lebih kalau yang gawat yang ini mulai pulang kok galak amat sih dok bukan galak amat jangan jatuh supaya enggak mau saya karena mengenal akan kelemahan sendiri sendiri ini penting saudara saudara hidup kekristenan saudara harus mengenal siapa dirimu itu harus kenali sifat kejelekan mu itu jangan kamu simpan simpan ungkapkan dengan Tuhan omong di dalam doa terbuka karena apa karena ketingkat kekristenan kita ini ada tingkatannya hati yang berbatu-batu hati yang bersemah duri terus baru mencapai hati yang baik batunya tidak ada semahnya tidak ada untuk itu itu saudara yang harus kerjasama dengan rool kudus itu saja perhatikan ayat yang ke 15 ini lukas 8 ayat 14 yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan mengeluarkan buah yang setekun itu matang saudara tapi kalau masih ada semak duri di dalam ayat 14 akhir ya di sini dikatakan dan mereka mereka terhimpit oleh kekhawatiran kekayaan dan kenikmatan hidup dan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang sudah berbuah tapi tidak bisa matang kenikmatan ini 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 yang Tuhan berkata banyak orang Kristen yang sampai tingkat sudah berbuah jadi sudah puas tapi lupa dia tidak meningkat lebih tinggi tidak matang mengapa karena kekhawatiran kekayaan dan kenikmatan hidup ini yang menghimpit yang menyebabkan buahnya ini tidak matang nah kita tidak sadar jadi kalau hidup saudara sampai sekarang itu masih ada satu kekhawatiran apa saja kekhawatiran tidak berhasil kekhawatiran sakit kekhawatiran tidak sembuh kekhawatiran tidak benar dengan suaminya mengkhawatirkan suaminya mengkhawatirkan istrinya mengkhawatirkan anaknya mengkhawatirkan pekerjaannya uangnya maupun mobilnya maupun segala-galanya ini salah satunya yang menjadi penghabat dan ini fakta saudara itu harus dicek tiap hari jadi kekhawatiran itu tidak bisa saudara buat-buat muncul sendiri kalau ada masalah contohnya anakmu tidak pulang-pulang pergi mulai khawatir itu harus saudara sadar langsung kenapa aku khawatir bukan ada Tuhan ngomong sendiri saudara sama jiwamu makanya saya kerap kali ajarkan kamu harus seperti di dalam masmur hai jiwaku mengapa kamu gelisah gundah gulana ngomong Daud itu ngomong sendiri begitu makanya saya bilang kamu jadi orang Kristen kalau tidak merantekin Alkitab dan dicap oleh dunia itu orang gila kamu tidak belum Kristen kenapa karena orang gila itu selalu ngomong sendiri kamu ini sudah ngomong sendiri Pak Belun mesti ngomong saudara ngomong sama jiwamu makanya sampai saya kerap kali ngajari kalau ngomong ngomongi bagaimana supaya mata saya ini bisa dihilangkan di depan kaca ambil kaca yang gede di dalam kamar kamarnya kunci ngadu kaca jadi kamu berada depan dengan diri kamu terus itu ngomong yusa yusa kamu itu jadi kamu nubing dirimu kamu ini watakmu tidak berubah berubah ngomong dalam nama Tuhan Yesus potong buang setelah kekhawatiran semua teriketan potong buang sebab saya mengajarin orang semua berhasil saudara sebab saya sendiri diajari Tuhan begitu aku bilang Tuhan kok yang mengedian memang dia harus begitu itu penyembuhan jiwa itu begitu makanya ada orang sakit seorang insinyur kena kanker ususnya sudah dipotong 2 meter orang orang panjang 7 meter dipotong 1 meter 2 meter terus dokter bilang ini tidak bisa sebentar lagi kalau menjalar ya game tidak bisa makan tidak bisa minum dia cuma bisa baca Alkitab seorang ibu berkata nak kamu mau sembuh tidak mau baca Alkitab nanti Tuhan yang beracara pikir dia mau mati baca Alkitab pokoknya dia pikir aku makan minum daisa cuma diinfus baca Alkitab saking kesengsemnya dia lupa kalau dia sudah mulai bisa makan bisa minum tahunya apa kok perutku lapar sekali padahal belum pernah lapar tapi karena dia kesengsem baca Alkitab terus korami Alkitab itu kok ada ceritanya lucu lucu lalu dia bilang suster kenapa minum suster pikir ini mau mati sudah tahu tidak bisa makan tidak bisa minum tidak minum dia diambil oke aku pikirnya harus dituruti yang mati tidak tahu minum dia minum disedot tidak sadar dia sendiri kalau dia bisa minum habis besok dia bilang lapar sekali suster menambilkan dong minum habis diambil bubur makan suster bilang lalu beriksa dokter suster bisa minum dokter bisa makan bosok kamu tadi apa tidak apa-apa aku lapar minta makan minta minum kamu bisa makan saya minum kok bisa ya dari mana tidak ngerti saudara tidak ngerti kok bisa aku boleh sembuh 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 pulang tapi kerempeng terus gundol terus karena rebutnya rontok semua kanker di peserol terus gundol terus berbulan-bulan sampai setahun lurus kering tayang kok waktu saya khotbah aku bilang Tuhan ini kok umur piroin tapi kok kelihatannya muda kok kerempeng kok tuwe ini sampai akhirnya selesai saya bilang disini kamu jalannya masih tumuh aku bilang kamu umur berapa 24 sekolah aku lulus engin engin aku kena kanker ya sudah sembuh tapi sembuh kok tidak beres oh gitu kamu mau sembuh yang ditanyai yang ditanyai ya kepingin setahun gini terus om ini mau sembuh mau aku ini cuma tanya yang ditanyai yang ditanyai yang ditanyai yang ditanyai yang ditanyai yang ditanyai ini ini ya tiap hari tiap hari telanjang dia mulai pikirnya ini ketemu hamba Tuhan dan gue gue telanjang ah telanjang ya di kamar tapi aku bilang jadi tidak ada orang lihat lihat terus dia ngadep kocok waduh kerempeng kayak kayak nah justru itu aku bilang habis itu gue ngomong yang keras gundul gundul ngomong aku binuh los-los aku binuh dalam nama Tuhan Tuhan Yesus rambut tumbuh gundul amuh terus habis itu daging tumbuh terus ngomongin seluruh tubuhmu ngomongin tiap hari selesai masuk gitu iya ya setengah percaya setengah enggak tapi timbang orang dicoba akhirnya dicoba saudara kunci pintu ngomong gundul gundul wah satu hari ibunya denger diki orang orang gembur gundul 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 pikirnya mau ngedian diketak memang risiko lapain enggak apa-apa pikiran nice edian saudara saudara tahu dalam waktu tiga bulan saya ketemu lagi enggak enggak tahu waktu saya khotbah dan anak muda di sana saya bilang saya khotbah ini bilang tapi ini ngeng tangan kurang khotbah kok mulai munggat nang pikir pikir setelah khotbah aku selesai bilang sini kamu malah ketawa ketawa kurang ngajar apa om aku aris kenapa aku ketawa ketawa sebab saya aminkan kenapa ketawa sebab om enggak kenal aku siapa aku ini tiga bulan yang lalu yang ngkong tue kok kok rambut tiga bulan saudara ini beromba penuh mukanya merah gedung aku sampai bilang loh kok dalam tiga bulan itu naik berapa kilo limang kilo rambut tubuh muka sekarang bersih semua makan sempurna aku sampai jadi bingung siapa laku apa padahal laku 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 satu hari mamahku bilang laku apa ini orang laku tapi jadi ini faktanya tiga bulan kayak begini bayang sampai sekarang sampai sekarang sehat sekarang punya kawin punya anak beberapa dua atau tiga sehat sekarang dia membangun hebat luar biasa sampai saya bilang kalau kamu ketemu orang berdoa bersaksi ajarin orang harus hidup dengan Tuhan secara nyata ini fakta banyak saudara banyak saya gak ngajari gak nengting gak ngajari apa-apa ngomong mito tubuhmu ini ngomong mito itu sebab apa sebab firman Tuhan berkata kalau hatimu ini sudah bersih ngerti gak maka firman yang masuk dalam dirimu itu akan tumbuh dan berbuah matung tapi dengan tekun betul tanpa ketekunan gak bisa saudara terima terima terima